Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati teman-teman berada tutorial kali ini carang lepas pan shaker yang motornya habis kehabisan oli motor fit motor fit habis kehabisan oli sehingga untuk pistonnya kita harus kita harus menggerinda piston ini piston karena sudah macet pistonnya sudah 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 macet sehingga kita harus ngelopasnya kita harus pakai pakai di gerinda ya di gerinda karena sudah macet sama pennya pen 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 ini sama pen macet di macet sama pennya ya otomatis untuk piston yang tidak bisa dilepas otomatis untuk pen sender juga tidak bisa tidak bisa kita lepas ya biasanya lepasnya kalau tidak dilepas ya kalau punya biaya kita ganti sama setangnya sekali ini kalau sudah sudah lengket ya lengket sama setangnya jadi untuk kita untuk irut-irut biaya kita coba untuk mengakali kita mengakali untuk melepas pen ini supaya untuk setang tidak tidak rusak ya jadi pelan-pelan untuk melepasnya jadi bagaimana cara untuk melepas pen ini buat kita mengakali ya sekarang kita coba untuk membuat track ya membuat track terhana untuk melepas pen yang macet ini daripada nanti mesinnya kita pukul ke sana langsung kita 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 apa kita pukul dari sebelah ini sangat beresiko nanti kalau ada khawatiran setang yang akan yang akan bengkok kekiri atau ke kanan baik itu jadi untuk lebih amannya untuk melepas pen yang sudah lengket sama setang ini kita coba untuk membuat alat tracknya ya jadi kita track aja supaya tidak bisa kita harus memukul dari sini kita coba membuat tracknya ya bahan-bahan untuk track sekarang ya kita coba untuk membuat tracknya yang pertama adalah kita siapkan untuk pakai baut konci L baut konci L ini gunanya nanti kita masukkan ke ke pen ini jadi kita masukkan ke pen ini jadi kita masukkan kayak gini ya kita masukkan kayak gini sebetulnya gak harus ke gak harus baut L ya baut baut 12 juga pun bisa kita gunakan baut 12 cuman cuman kalau baut yang 12 ini kepalanya terlalu besar terlalu besar sehingga tidak masuk ke lubang setang tidak masuk ke lubang setang ini masalahnya lebih besar lubangnya itu apa kepala baut ini lebih besar daripada lubang lubang ini lubang apa lubang setang pen ini lubang pen ini jadi ini nanti kalau sudah dalam pengetrekan dia tidak akan masuk ke lubang pen shaker karena ini terlalu besar jadi kita siasati dengan baut L baut L ini jadi lebih kecil lebih kecil dari pen kita ukur ya nah ini pennya diameter ya untuk pennya ya untuk pennya ini berdiameter pokoknya lebih kecil ya ini saya tidak kelihatan tidak kelihatan untuk membacanya yang penting untuk pennya ini itu lebih besar dari dari ini jadi ada sepelong segini masih ada sepelong segini jadi otomatis nanti kalau kita track jadi sudah kalau nanti kita track untuk pen shaker langsung bisa bisa ketarik caranya gimana kita persiapkan baut L ini sama kita buatkan pipa ini ya kita potokkan pipa pipa kayak gini pipa yang akan nanti kita masukkan ke pen ini dan masukkan ke pen ini bisa masuk ya usahakan cari oke sebar semua ya jadi kita apa kita cari pipa kayak gini cari pipa kayak gini pipa yang lu yang yang lubangnya ini nanti masuk ke ini ke pen shaker yang bisa masuk nah ini gila udah yang bisa masuk nanti tujuannya adalah untuk menarik pen ini kesini ya jadi kita ukur dulu kita kita buatnya kita ukur dulu untuk busnya kita masukkan bautnya kayak gini berarti kita nanti memotongnya pipa ini kan panjang nanti kita potong sekitar sini jadi masih ada sisa cat disini tujuannya adalah untuk untuk menarik pen ini jadi panjangnya sekitar kalau kita ukur dari sini ini ya kalau kita dari sini agak ukur kita ukur panjang nanti pipanya sebelum kita potong kita ukur dulu jadi baunya segini nanti untuk pemotongannya ya sekitar segini lah kita kita masih ada setan untuk memutar murnya ya jadi kita ukur dulu ya sekitar ini oke ini sekitar ada tiga senti ya tiga senti panjangnya ya nah gini tiga senti coba kalau empat senti masih ngatasi nggak ini nah ini segini ya jadi masih ada empat senti ya sekitar empat senti tujuannya tujuannya nanti ini panjang dari pen shaker sekitar tiga senti ini masih ada stand dari sini adalah empat senti jadi nanti pen bisa ketarik penuh sampai keluar ya pennya bisa ketarik langsung langsung ketarik penuh langsung nanti pen langsung keluar ya jadi nanti pipanya lebih panjang oke langsung kita potongkan ini dulu ya jadi potong sekitar empat senti oke teman-teman ya ini sudah saya potong cukupnya sudah siap potong kita coba masukkan dari sini ya dimasuk ini sudah masuk ya ya ini jadi ini caranya untuk nge-track pen yang sudah macam di sini mudah-mudahan bisa ketarik nanti untuk setangnya kita cun ya baik cun sehingga nanti kita mungkin eh tidak perlu ganti setang gitu ya biaya biaya jadi pesannya dari pemilik motor ini besok boris-boris dicercel kemukul tidak tidak ganti setang ini di akal kita track dulu gini gini terus kita ini ujungnya ini ini kata kita kita kasih ring ya ini kita kasih ring kita eh mur di sini ya kita mur di sini untuk untuk bau ini ganti nanti nanti di kunci piroi 14 ya 14 14 14 oke teman semua ya jadi yang sebelah sini nanti kita pakai kunci L ya yang sini untuk 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 bau ini ditahan pakai kunci L yang ini kita kita tarik ditarik dulu ya mudah-mudahan bisa terlepas jadi kita tidak harus ganti setang ya nanti kita kita akali kita untuk lubang pen sebenarnya untuk kendaraan penuh kita tidak harus ya presisi ya kita ketarik teman-teman semua ya teman-teman dengan alat yang sederhana ini kita tidak harus mengganti setang ya kita kalau nanti pakai apa pakai eh mukul fan shaker yang takutnya nanti eh pada kebengkoan di di stun shaker jadi kita akalin pakai track yang sederhana bisa aman bisa terlepas tapi aman aman sudah di portes masih masih terlepasan mudah-mudahan pennya juga bisa terlepas jadi kalau tidak terlepas nanti kita pasang pistonnya ini ini ketinggalan ya penting 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 banget ini kuat ini kuat ini sudah terlepas oke teman-teman ya jadi untuk nah ya tetap tetap untuk lubang pen tetap tetap luka ya ini ini jadi diameter ini harus masuk dari sini pennya terlepas ya pennya parah sekali jadi perlu kita ganti untuk pennya masuk ganti piston sama bezaker nah ini mantap ya pas tracknya tracknya mantap ya lebih aman setang tidak perlu kita ganti nanti untuk lubang pennya kita tune ya kita tune nanti pen yang baru nanti kita tune dari sini bisa yang penting bisa masuk ke siri hitam biaya gak usahkan di setang oke sobat-sobat semua ya kita nilai cara nge track ya cara nge track pen shaker yang macet di setang jadi kita buatkan track kayak gini ya jadi kita buatkan track jadi track ini bound L kita potokan pipa kayak gini ini kita masukkan ini jadi masih bisa apa bisa kita buat track track pen shaker yang macet oke sobat-sobat semua ya mudah-mudahan eh ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya oke disini dulu ya ya itulah cara melepas pen shaker yang macet dari setang oke sampai disini dulu ya mudah-mudahan berfaat tetap sehat jangan lupa tombol subscribe like dan share ke teman-teman jangan lupa nyalakan lonceng supaya kita bisa buat video-video itu ide-ide terbaru oke selamat sore teman-teman tetap sehat bila topi bali daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa